Berbagai kemudahan ya, diantaranya dalam proses tugas akhir, penelitian tugas akhir atau proyek akhir, kami dapat lebih mengefektifkan waktu karena di saat bersamaan kami harus mengambil data mungkin di lapangan bersama dengan petani dengan adanya fasilitas online ini kami dapat mengajukan beberapa surat menyurat, kemudian konsultasi dengan dosen pemimpin dan sebagainya bisa melalui online. Kemudian responnya dari Pol Bangtan sendiri, kami mengajukan surat, isi form melalui online, langsung cepat direspon dan pekerjaan kami pun dalam tugas akhir juga bisa selesai dengan tepat waktu. Kegiatan keagamaan atau kegiatan kerohanian ini bisa memperdalam ilmu pengetahuan keagamaan setiap mahasiswanya dengan cara adanya kajian seminggu sekali. Selama pandemi, kajian juga tetap berlangsung secara online. Selain itu, saya juga berperan di dalam unit kegiatan mahasiswa, yaitu unit kegiatan mahasiswa bidang kewirausahaan yang disebut sebagai agribisnis center. Nah, selama kegiatan agribisnis center ini dibiayai secara penuh oleh kampus. Saya aktif di badan eksekutif mahasiswa. Dalam keanggotaan BEM, ada divisi kelembagaan kemahasiswaan, di mana kelembagaan kemahasiswaan menaungi unit kegiatan mahasiswa yang disebut dengan UKM. Di kampus Pemantan Jogja, ada 26 UKM lebih, di mana semua UKM sangat didukung dan dipasilitasi oleh kampus. Tujuan itu untuk memupuk minat membakat mahasiswa. Selama di Pemantan, saya juga mendapatkan banyak fasilitas, termasuk fasilitas praktek berupa kandang. Kandang pun sudah memiliki banyak tipe, yaitu ada liter, ada kandang panggung, dan sebagainya. Banyak juga ternak di sini yang bisa kita gunakan untuk praktikum. Kita juga mendapatkan fasilitas asrama secara gratis, juga makan selama 4 tahun secara gratis. Untuk menunjang pembelajaran, kita juga disediakan laboratorium-laboratorium yang sangat lengkap, dan perpustakaan dengan koleksi buku yang sangat banyak. Selanjutnya, kita mendapatkan fasilitas berupa magam dan PKL. Di situ juga diberi fasilitas untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan kita di bidang peternakan. Nah, karena pandemi, kita mendapatkan perkulian secara daring atau online. Dan di sini kita juga mendapatkan fasilitas berupa pulsa secara gratis, dan juga mendapatkan biaya daring untuk praktikum di rumah.